Petani Tuding Krisis Minyak Goreng RI Karena Dijajah Raksasa Global Ketua Umum Serikat Petani Indonesia SPI Henry Saragi menuding Krisis minyak goreng yang terjadi di Indonesia bukan karena pasokan sawit mentah CPO yang kurang di dalam negeri Melainkan karena rakyat tidak memiliki akses terhadap minyak goreng Memang betul TBS tandan buah segar ada 42% Tetapi pabrik minyak gorengnya tidak dimiliki oleh petani dan rakyat Bahkan BUMN pun hanya punya kecil sekali jumlahnya Semuanya dikuasai oleh perusahaan raksasa global Tutur Heni pada konferensi PR Selasa 14 Juni 2022 Perusahaan raksasa global tersebut lanjut dia menguasai sebagian besar lahan dan pabrik dalam negeri Yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan minyak goreng Tak heran, ia menyebut kebijakan larangan ekspor CPO yang diterapkan Jokowi Tidak mampu menurunkan harga minyak goreng dalam negeri Karena korporasi global memiliki kendali yang terlalu besar Presiden Jokowi tak berdaya dalam menghadapi bagaimana tindakan dari korporasi global tersebut Dilarang ekspor Akibatnya harga sawit rendah dan tidak juga menunjukkan harga minyak goreng turun Tutur Heni Pangan sudah dikuasai oleh perusahaan global Mereka menguasai dari hulu hingga hilir Terang dia Indonesia sempat mengalami krisis minyak goreng sering meroketnya harga sawit di pasar internasional Harga minyak goreng di Indonesia melambung Pasokannya pun langka Merespon hal itu, pemerintah melarang ekspor kelapa sawit dan produk turunannya Hampir sebulan pada bulan April lalu Sejumlah negara memprotes kebijakan Indonesia karena dinilai akan mengganggu pasokan Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Akan mempercepat ekspor minyak sawit mentah CPO dengan target 1 juta ton dalam waktu dekat Mengutip antara, Luhut mengatakan target itu diharapkan terwujud setelah pemerintah melakukan upaya untuk mempercepat ekspor CPO Upaya yang dimaksud adalah salah satunya menerapkan mekanisme flush out Atau mengosongkan tanki-tengki minyak yang penuh Demikian info kali ini Bagi kalian yang suka dengan tayangan ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke berbagai media sosial yang kalian punya See you next video, thank you dan bye